Informasi pertama pemirsa, pemerintah telah resmi memperlakukan larangan mudik yang dimulai dari tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang. Setelah diperlakukannya penyekatan pemudik, Pemindah Cilacap melakukan pemantauan langsung ke beberapa pos pengamanan di perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat. Pemindah Cilacap Pemindah Cilacap menegaskan, bagi para pemudik yang memasuki wilayah Kabupaten Cilacap dan tidak bisa menunjukkan surat bebas COVID-19 harus putar balik dan tidak diperbolehkan masuk ke wilayah Jawa Tengah. Kita meninjol ke perbatasan dan semuanya sekalang yang balik mudik ke Cilacap sudah suruh kembali lagi. Tak hanya itu, Pemindah Cilacap juga sudah melakukan penjagaan di beberapa jalan tikus untuk masuk ke wilayah Cilacap. Sementara Kapolres Cilacap menegaskan, pihaknya telah melakukan pemetaan terkait jalan tikus dan melakukan berbagai langkah antisipatif. Pemindah Cilacap Kapolres juga menyampaikan, lebih dari 800 anggota di antaranya Polri termasuk Primop, KNI dan Satpol PP sudah disiap siagakan di beberapa pos PAM yang ada. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi, Ian Suryanto, Nusantara TV melaporkan.